Om Swastiastu ketemu lagi dengan saya Ketut Artana di Adat Bali Channel hari ini saya ingin membagikan sebuah info apa yang saya alami pengalaman saya pribadi siapa tau ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya terutama yang youtuber baru nah apa yang saya alami tentang undang-undang hak cipta copyright nah ini karena ketidaktahuan saya tentang undang-undang hak cipta karena background pendidikan saya juga bukan seperti itu jadi ini hanya mengalir saja mengalir dan mengalir akhirnya saya ketemu di pengalaman yang pertama bahkan bahkan saya tidak tahu tahu bahwa saya itu kena copyright saya tidak bisa monetisasi ataukah monetisasi itu dolarnya kuning setelah saya cek-cek ternyata 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 itu kena copyright apa yang saya lakukan dulu adalah seperti ini saya mikir itu bukan copyright karena video saya bikin sendiri habis itu background musik itu dibikin oleh anak saya sendiri setelah saya combine edit dengan video yang saya bikin background musik yang dibikin oleh anak saya ternyata di akhir itu masih juga kena copyright setelah saya cek-cek ternyata lagu yang dimainkan ataukah musik walaupun musik tradisional bambu yang dimainkan oleh anak saya itu terkena copyright karena dia meng-copy lagu dari orang lain walaupun hanya sepenggal ya itu pertama yang kedua yang saya alami begini waktu ada sebuah pertunjukan di desa sendiri nah artisnya artis sudah terkenal lumayan terkenal dia terus dalam pikiran saya saat itu yang pemegang hak siar adalah penyelenggara bukan pelaku bukan artis nah ternyata setelah di upload kurang lebih seminggu semua video tentang mereka tentang event saat itu di takdown sama youtube kenapa nah setelah saya cek-cek ternyata ada komplain dari si artis tersebut ceritanya begini waktu itu ada event nah dalam pikiran saya sebuah event yang bertanggung jawab artinya yang punya hak siar adalah penyelenggara bukan si artis tersebut nah saya sudah minta izin ke penyelenggara mereka bilang ya gak masalah gak apa-apa oke sudah ada izin berarti saya bebas mendokumentasikan dan saya sudah bilang sama penyelenggara bahwa nanti saya akan upload ini di channel saya nah mereka bilang nah masalah oke itu juga dokumentasi bagi saya kebetulan itu adalah di desa saya sendiri jadi warga yang ingin melihat apa yang dibicarakan saat itu bisa lihat ke channel saya youtube saya nah tapi kenyataannya berbeda setelah beberapa hari mungkin seminggu semua video itu di take down sama youtube nah setelah saya cek dan koordinasi sama artisnya juga sama youtubenya jadinya karena saya tidak minta izin sama artisnya saya dikenakan unang-unang hak cipta saya melanggar hak cipta karena dalam pikiran saya penyelenggara lah yang punya otoritas untuk menyiarkan saat itu karena mereka sudah dibayar para artis tersebut sudah dibayar jadi pikiran saya oh yang pemegang hak utama adalah penyelenggara tapi apa yang terjadi kenyataan video saya sudah di takedown nah jadi poinnya untuk rekan-rekan youtuber pemula tolong upload video-video original kita nah di di youtube juga ada non-copyright nah artinya musik-musik yang tidak menerapkan copyright yang bisa anda lakukan yang bisa anda pakai ambil untuk background musik anda itu yang terjadi nah itu yang kedua yang ketiga saya pernah live streaming mendokumentasikan sebuah event juga kemudian setelah saya mau upload habis live streaming itu saya cek saya monetisasi ternyata ada dolar merah nah saya juga lagi mikir kenapa saya live streaming saya sendiri kemudian tidak diizinkan oleh youtube setelah di cek cek ternyata saat live streaming itu ada background musik orang lain nah walaupun terdengar samar-samar tidak begitu kencang musiknya itu juga diklaim oleh yang punya nah itu juga kena saya kena copyright jadi bagi 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 rekan-rekan youtuber yang pemula tolong hati-hati saat live streaming ada gak musik-musik yang apalagi musik terkenal hati-hati anda nanti kena copyright itu perlindungan hak cipta seseorang nah terus juga mungkin saat anda mengupload untuk background musiknya itu tolong kalau ingin musik carilah yang non copyright non copyright ada di youtube banyak jadi seperti itu pengalaman yang saya sharing semoga bermanfaat bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bukan saja bagi saya bagi rekan-rekan youtuber semuanya semoga itu tidak terjadi pada anda anda semua oke seperti itu pengalaman saya semoga bisa bermanfaat untuk para artis maafkan saya atau maafkan kami kalau teman-teman youtuber melakukan hal yang sama itu bukan kesengajaan karena itu hanya karena ketidaktahuan kami selaku youtuber pemula bahwa unang-unang hak cipta atau copyright berlaku seperti itu untuk itu saya tutup dengan para masanti om santi 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 om berlaku